Halo teman-teman sejenis maupun tidak sejenis Yang hitam maupun yang manis, yang rambut klinis Maupun yang baru tumbuh kumis Ketemu lagi di Junika Studio Kalo cinta sejati ku Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Like And share ke teman-teman kalian Selamat menonton Ntar, protes gua Kira-kira tadi harusnya lo ketemu lagi dengan Junika Salah, kalo tadi puisinya kayak begitu Ketemu lagi dengan Bang Kumis 99 Sop kake buntut dong Iya bener ya Ntar maupun yang manis ketemu lagi dengan Bang Kumis Masalahnya gua baru cukup Gapapa kalo lo liat Bang Kumis 99 Itu sop kake kambing jadinya Itu dimana itu? Banyak itu Dimana-mana banyak Oh iya Kita pesan sekarang Aduh Kang Harman Ulanak Gila Nih sebelum kita nyanyi nih Ini kan gua dateng kesini kan Mau nembak nyanyi nih Tapi sebelumnya gua mau tanya dulu Rahasianya nih umurnya berhenti di 20 tuh apa? Gini-gini aja Nggak gua paling bingung kalo ditanya kayak gini Jun Roy maksudnya Bayang banget gitu Ya nggak tau gua Gua nggak ada treatment khusus lah Olahraga Makan gimana? Ya gua jalanin biasa aja gitu Olahraga ya ya olahraga Tapi makan dulu kan Dulu pernah gua inget tuh Kang Harman bawah Waktu jaman-jaman idol sama lu itu emang gua lagi edan-edannya Sekarang gua udah-udah nggak Jadi biasa aja lah biasa aja gitu Maksudnya sekarang makan biasa gorengan-gorengan apa segalanya biasa aja Udah nggak nggak Kalo dulu emang itu lagi edan-edannya 10 tahun tuh gua Diet Iya Nggak gorengan Nggak pake garam dan sebagainya Tapi kalo liat orang-orang sekarang Mungkin Kang Harman Ini kan lebih kayak Misalnya usuh Atau Masukan ke orang-orang Supaya lebih Ini aja Supaya lebih terlihat Kayak Kang Harman ini bisa awet gitu loh Mungkin pikiran kah Atau makanan Atau pola hidup Apa gitu buat Mungkin Mungkin Ini mungkin ya Mungkin Gua bukannya Dokter nih Yang wah ini pasti nggak Emang gua tuh Dari dulu Belum pernah ngerokok Oh ngerokok nggak Belum Gua juga nggak ngerokok tapi tetep Keliatan aja Cepetnya juga Terus emang gue Belum pernah minum alkohol Belum pernah? Sekalipun Luar binas Jadi gini Jadi gini Kalo gua ngomong Belum mah Bohong banget lah ya Jadi gua zaman-zaman dulu Waktu ngafe Nyanyi di cafe Di club Dan sebagainya Itu waktu Ke Jakarta lah Gua bener Pertama kali profesional Gua digaji Dibayar Itu ya temen-temen band tuh Oh lu kampungan lu Cobain deh ini Oke lah gitu Gua nyobain draft beer Tapi kalo ga segelas Gua coba gitu Pas seteng gua gitu Gak suka Apa ya gitu Gak ah Gua udah gak bisa Gak Ya jangan itulah Ini dong Misalnya apa Blue Hawaiian Temtei Terus apa sih Tequila kayak gitu Oke gua coba gitu Apa gitu buat gue Tau tapi gak suka Gua ngerti Gua ngerti Gua Gua Mendingan gua Minuman soda aja deh Atau kalo engga Es jeruk Es jeruk apa Corine juice Nah buat gua Yaudah ini ada rasa Jadi Ya emang engga Mungkin itu Terus Ya mungkin gua emang Dari dulu Demen orang agak Sama kayak lu lah Lu kan dari dulu Semak bola lah Jadi gua ngerasa tuh Yang ngerokok juga Gua yang ditanyain tuh Gua pernah pas pindah ke SMA Tadi kita ceritain di konten Tapi lu pernah ngerokok? Gua pernah nyoba Gua pernah nyoba gitu Ngerokok Gua batuk-batuk Dan gua waktu itu masih inget Gua kayak Karena Mungkin dulu kan ngeliat orang Gitu kan Oh lu sikan Langsung disedok Gua batuk-batuk Muka gua merah Dan gua pikir Apa enaknya gitu loh Itu sama Rokok juga sama kayak lu Jadi waktu SMA SMA gak ngerokok Kampungan dong Gitu kan Kampungan lu Ini cobain misalnya Merek A Gua cobain Apanya sih Oh jangan itu dong Ini yang ini yang BNA Cobain Apa Sampai semua rokok Sama temen-temen dicobain Apa gitu sama kayak lu Apa sih Apa yang enaknya gitu kan Ya emang enggak gitu Buat gua gitu Itu aja sih Tuh kuncinya Nah Gini Kang Ini kan Keberapa kali ya Ini jarang banget Sebenernya Judika Studio itu Di luar studio Iya Makanya gua pengen masuk ke lu Nah nanti datang ke tempat lu Nah ini Ini sebenernya bonus strike lah Karena aku baru keluarin single Dan Gua ini sebagai Kita dulu kan Bareng-bareng ngejuri Nah gua tuh lagi Sangat Apa namanya Concern Dengan penyanyi-penyanyi yang Menurut gua Belakangan ini Kehilangan Apa ya Wadah Tempat Bukan tempat Mereka gak tau Apa hal yang paling penting Dalam menyanyi Menurut gua Untuk jadi penyanyi Makanya gua datang ke Kang Kang Untuk menjadi penyanyi yang Profesional maksud lu kan Profesional dan Istilahnya bisa dikenal lah Salah satu yang paling Penting kan Menurut gua itu identitas Yap Itu Kang Kang Itu diatas Kalau kadang kita juri cuma ngomong karakter Betul Tone suara Ya Kadang menurut gua yang diluar dari itu adalah Identitas Kayak Kang Kang Rambutnya kayak gini Kalau pakai baju kayak gini Suaranya begini Udah Udah semua tuh Gitu Cara jalannya Kalau nyanyi itu main Itu udah Itu identitas seorang penyanyi Menurut gua Orang-orang sekarang harus tahu Makanya di lagu ini Gua mau kasih tahu Pikiran gua tentang identitas Di lagu itu Menurut gua lagu gua yang single terbaru gua bikin Apa Yang baru gua keluarin Diciptain Anji Judulnya Putus Atau Terus Kalau penyanyi itu beridentitas Akan ketahuan siapapun yang bawain lagu itu Walaupun itu orang Ini kan gua udah rilis nih Orang tau lagu gua Tapi kalau Kang Arman nanti nyanyi Orang pasti udah Tau Nah gua cuma mau kasih tahu penyanyi-penyanyi yang seperti inilah yang punya kans Untuk bisa sukses di industri Menurut gua begitu Ya Jadi kalaupun dia punya teknik apa segala Secara skill bagus Kalau dia tuh gak punya identitas itu Selain suara Cara dia yang lain-lain lah Berpakaian kayak Apa yang menarik perhatian pemirsa Menurut gua pribadi itu Akan lebih susah gitu Kalau menurut Kang Arman apa? Yang jelas sih Jam terbang itu harus tuh ya Nah Maksudnya jadi gini Walaupun lu gak ada link untuk nyanyi Misalnya Kita berbicara ini jangan Pandemic jangan di iniin dulu ya Misalnya kan kita kan dulu kan Ya normal aja Walaupun misalnya gua gak ada link kesitu Sebisa mungkin lu cari link Untuk bisa nyanyi Di stage sebanyak mungkin Bisa pensi Bisa Misalnya kalau Ada Ada panggung kawinan misalnya Nyumbang lah apa segala macam Karena itu sangat penting banget Kalau menurut gua jam terbang itu Yang kedua adalah Mendengarkan berbagai genre musik Itu sangat penting banget Karena Karena itu Itu yang meluaskan Wawasan kita terhadap musik itu sendiri Wawasan kita terhadap suara itu harus Seperti apa teknik suara itu Seperti apa Warna suara itu Kayak misalnya gua ngefans banget Dari dulu sama Phil Collins Gua ngefans sama Phil Collins Tapi Ya gak dari dulu Gua dengerin Phil Collins Engga Gua dengerin Sting Gua dengerin Peter Gabriel Dan kalau nyanyi Gak ada Phil Collins Gak ada Phil Collins nya Tapi kan Tapi Beberapa cara nafas Cara mega mic Attitude di panggung Ada Kuat Collins nya gitu Jadi Nah terus Kalo gua seneng rock Gak harus dengerin rock terus Referensi bermusik Referensi berduas juga Gua dengerin jazz Gua dengerin dangdut Gua dengerin disco Kan kadang-kadang suka ada orang yang Ngapain gua dengerin dangdut Ngapain gua dengerin kroncok loh Kenapa gitu Karena justru itu yang meluaskan Dan akhirnya bisa Dikeluarkan menjadi yang lu bilang tadi Karakter Ya betul Bener loh Datang kesini Justru dapet satu lagi Ya itu Dengan jam terbang Dengan banyaknya Apa pengalaman juga Ilmu yang masuk Kayak tadi Kang Armand bilang Dia denger referensi bermusik Akhirnya mateng disininya Dia tau kemana Dia jam terbangnya banyak Jadi itu yang kita bilang Gua tanya sama lu Kecelakaan di panggung itu adalah pelajaran yang paling hebat ya? Iya Gua kecelakaan Beuh Kecelakaan di panggung itu itu pelajaran yang paling hebat Orang yang gak tau kan Sama gua ada satu Gua tuh dulu nyanyi Mengidolakan sekali penyanyi-penyanyi yang Dengan rambu-rambu Gua dulu kan orang festival Harfiya Malayu Oh iya 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 Gua masih nonton kemarin ada yang viral video gua yang nyanyi Di catatan EB3 lagunya Bukan maksud hatiku Untuk menyakiti A.I.U.O.E. Bener inapasi berhenti nggak Nafas berhentinya dihitungan ke berapa Improvnya gimana semua udah dipersiapkan mateng Ternyata Kan ada era sekarang yang tidak Terlalu Baku lah Kalo kita dulu nyanyi kan festival itu ngomongnya kayak baku, kaku Betul Tidak lentur Tidak Tidak itu gue ngerasa juga pas gue liat, kok gue dulu beda banget ya, aku aja kecelakaan itu pas idol nyanyi lagu sedih tak berlarang berpi, nah disitu gue gak nyampe, tiba-tiba pecah, karena waktu itu gue mau masuk maksudnya jadi husky gitu, jadi pecah begini, dulu gue bulet banget, kamu bisa liat di ada ininya, ada buktinya masih ada video-video gue ikut Asia Bagus juga gue nyanyi lagunya Backstreet Boys terus semua pas, I don't care who you, bener-bener cara bernyanyi yang secara teori, betul, A itu ini, A, O itu terbuka secara vokal, sekarang kan banyak sekarang orang begitu kan, kalau dulu enggak, A itu setiap ada A, I, O nya, dimanakah kau sayang, begitu kan dan ada vibra tuh, nah sekarang kan udah gak begitu eranya, makanya aku bilang tapi itu pun sangat buat pengaruh, dan tiba-tiba gue kecelakaan itu di Idol, dan itu anugerah buat gue, itu yang membuat sebenernya gue punya ciri khas kanan-kanan, dulu gue dibilang sama Titi Riji ga masih kuingat, sama siapa Indra Losmana di Idol tuh gue aman-aman aja, tapi mereka ngerasa gue tuh gak punya khas gue nyanyi lagu ini bagus, gue nyanyi lagu Uta bagus, ini bagus, tapi gak ada jeleknya deh lu makanya aman-aman aja gue, gue salah satu kontestan gak pernah tidak aman tapi gak punya khas, dulu dibilang gak khas lah sama Aura lah, nah tapi gue belajar setelah itu gue punya single aku yang tersakiti, terus bukannya gue lafas, memang intinya tuh sebenernya jujur bernyanyi, akhirnya apa yang tadi Kang Harman bilang, referensi bermusik kita gue dulu kan semua lagu gue belajarin dangdut, makanya orang pikir kadang gue belajarnya dangdut sekarang badal dari dulu udah nyanyi dangdut, itu semua ngumpul begitu jadi single itu jadi kita, ya itu jadi identitas kita gitu, kayak Kang Harman nih nah sekarang gue langsung aja tantang Kang Harman dan ini kalian harus lihat gimana bedanya apa yang gue bilang tuh 100% pasti benar, ini akan jadi lagu kayak Kang Harman punya karena walaupun dia baru denger nih ini masih akan pakai lirik ya tapi yang gue mau kasih tau disini adalah identitas itu sangat penting dan carilah jati diri kalian sebagai penyanyi kita dengerin, putus atau terus versinya tapi kalau ada salah-salah nada dan sebagainya, maafkan lah ya itu tidak masalah, tidak masalah? tidak masalah dong, yang penting suaranya ini loh suaranya kita jauh-jauh datang kesini dari rumah jauh-jauh, dari romangon ke blok M dengan hujan dan macet-macet ini dia, putus atau terus kenalin dulu dulu adikku oh iya iya iya, pada kita adik gue yang selalu ada di samping gue, Tirou dia udah punya single ohhh nanti kita ini adiknya Judika, yang dari dulu cuma 11 meter paling jauh iya, pasti ada dia di belakang gue oke, saya kira, putus atau terus bantuin gue ya iya, tenang Aku sedang bertanya-tanya Tentang perasaan kita Benarkah kita saling mencinta Atau hanya pernah saling cinta Bukankah kamu juga merasa Dingin mulai menjalani percakapan kita Pertanyaan kamu sedang apa Terkesan hanya sebuah formalitas saja Coba tanyakan lagi para hatimu Apakah sebaiknya kita putus atau terus Kita sedang mempertahankan hubungan Atau hanya sekedar menunda perkisahan Bukankah kamu juga merasa Dingin mulai menjalani percakapan kita Pertanyaan kamu sedang apa Terkesan hanya sebuah formalitas saja Coba tanyakan lagi para hatimu Apakah sebaiknya kita putus atau terus Kita sedang mempertahankan hubungan Atau hanya sekedar menunda perkisahan Yang punya lagu Bila kamu tanya Aku maunya apa Aku mau kita terus bersama Coba tanya Coba tanyakan lagi para hatimu Tidak ada hatimu Kita sedang mempertahankan hubungan Atau hanya sekedar Hanya sekedar menunda perkisahan Aku menunda perkisahan Hei, gua bilang juga apa Tuh Itu tuh penyanyi Udah jadi kayak punya Kang Armand ya Udah kayak lagu 11 Januari tadi Jadi, jadi gua tadi nyanyi ya Gue gitu ya Tapi ada anjingnya Tapi pas lu masuk Ada lunya Iya, iya, iya Ada anjingnya banget Terutama kalau menurut gua ini anjing banget nih Aku sedang bertanya Oh itu anjing banget tuh Itu anjing banget Dari lirik Dari melodi Itu anjing banget Ya berarti kan kuat kan karakter Pencipta aja bisa kelihatan disitu Anjing bisa masuk kelihatan disini Nah itu salah satu Jadi gua gak bohong Nah itu yang mau gua kasih tau Sama semua Pecinta Judika Holik Pecinta Judika Holik Pecinta Judika Holik Yang selalu nonton Judika Studio ini lagi happening banget Iya Makanya gua harus ke elu Tentang gua bentar lagi ngeluarin single baru Judulnya Be With You Apa? Be With You Be With You Enggak bahasa Inggris Jadi cuman refnya aja Ini yang medium lagi atau? Medium Medium Jadi bisa gitaran kayak gitu lah Abis itu nanti kita bikin proyek lah dua Oke Proyek dua Halus Halus Pisa Terima kasih Kang Herman Terima kasih semua yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Judika Official Judika Entertainment Sampai jumpa lagi di Judika Studio Yang lainnya Oh salah 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 Sampai jumpa lagi di Bangkumi 99 Sampai jumpa lagi di Bangkumi 99 Sampai jumpa lagi di Sampai jumpa lagi di